yo kembali lagi dengan saya desain proyek nah oke yo what's up guys jadi sesuai judul kita akan membahas spesifikasian di al-new and make yang saya pakai ini nah dari jadi di al-new and make ini banyak-banyak sih perubahannya cuman dia di bodi kan agak besar gitu daripada yang old nya itu dan kita bahas di pertama yaitu mesin dia tipe mesinnya itu liquid-cooled part stroke SOHC dan jumlah posisi silindernya itu single cylinder kapasitas mesinnya itu 155 cc dengan diameter 58,5 mm kalau perbandingannya buat kompresinya itu 10,5 banding minus satu daya maksimumnya dia bisa 8000 RPM torsi maksimumnya dia 6000 RPM dan yang bagusnya lagi dia itu mempunyai sistem starter yang elektrik starter yaitu jadi startarnya itu nggak berisik kayak motor-motor jaman dulu gitu dan sistem pelumasannya itu dia basah kapasitas olinya hanya 1 liter di tambahar bakarnya dia FI full injection dan tipe koplingnya dia kering sentrifugal automatic tipe transmisinya pasti jelas yaitu automatic V-belt nah dan ketika spesifikasinya udah mesin lalu kita pindah lagi ke rangka nah apa sih yang digunakan rangkanya itu di al-new and make itu rangkanya itu tipe rangkanya dia underbound suspensi depannya dia udah pakai telescopic suspensi belakangnya dia udah pakai unit swing dan untuk ban nah ini kan ban yang paling penting nih karena dia kan sangat berperan aktif banget gitu kan buat di jalan itu ban depannya itu 110 per 70 ring 13 dan ban belakangnya itu 130 per 70 ring 13 juga rem depannya dia pakai single disc brake dan rem belakangnya juga dia jadi dua-duanya itu dia cakram dan kebetulan motor yang pakai saya ini dia belum ABS jadi ini tipe terendah dia masih pakai kunci juga nggak wireless dan belum connected jadi dia di n-mac ini belum enggak ada apa-apanya jadi cuman ya biasa aja tipe ter tipe terendah kalau disebutnya itu ya Oke kita pindah ke dimensi nah buat di dimensi ini panjang lebar dan tingginya itu panjangnya itu 1955 mm dan lebarnya itu 740 mm dan tingginya itu 1115 mm 1115 mm jarak sumber rodanya itu sekitar 1350 mm dan jarak terendah ke tanahnya itu kisaran 135 mm dan tinggi tempat duduknya itu 765 meter dan sangat worried buat saya yang tingginya 173 cm dia agak jengjit dikit karena jengjit dikit karena jengjit itu kan karena si bodi belakangnya itu yang lebar jadi kaki saya tuh agak ketahan sama bodinya tapi kalau dulu saya pakai yang teman itu pakai motor n-mac old itu dia apa namanya nggak jengjit sama sekali jadi kaki itu emang napak bener-bener napak gitu jadi totalnya itu kalau kosongnya itu motor al-new n-mac ini beratnya 127 kilo kapasitas tanki bensin yang paling paling sensitif banget gitu kan Bang berapa sih full tanknya kapasitas tanki bensin itu buat al-new n-mac sekarang itu 6,6 liter jadi kisaran kalau mau isi bensin per talite itu kalau di harga 10.000 di kisaran 60-70 ribuan lah penuhnya ya oke kita sekarang pindah ke kelistrikan nah di sistem kelistrikan ini sistem pengapiannya itu dia udah pakai TGI dan baterainya itu aki basah tipe businya dia pakai NGK CPR 8 EA strip 9 Wow sangat imaging ya guys ya nah sebenarnya sih harga tuh beda-beda dikit ya sebenarnya tuh nah jadi buat al-new n-mac yang 155 connected ABS version itu otr-nya itu harga di 35.750.000 dan untuk untuk al-new n-mac 155 connected version dia di harga 32.875.000 ya kisaran beda 2 juta lah 3 jutaan lah untuk mendapatkan yang ABS dan untuk versi terendahnya itu di harga 31.615.000 jadi dia cuman nggak ada apa-apanya jadi ya kisaran 1 juta lah untuk nambah ke yang connected version cuman saya itu memilih untuk yang versi biasanya aja jadi nggak ada ABS dia nggak ada connectednya juga apa sih keunggulan yang tipe tertingginya dia punya apa aja sih gitu kan nah buat fitur yang dimiliki untuk al-new n-mac 155 connected ABS version dia udah blue core tentunya udah VPA juga mesinnya udah pake 155 CC udah pake sistem pendinginan liquid cooling dan jelasnya dia pake ABS anti-lock braking system dan dia juga udah ada TCSnya TCS itu traction control system agar si motor itu tidak kehilangan grip bannya itu jadi tidak selip udah ada elektrik power socket dan dia juga ada smart motor generator udah pake start stop engine system udah head anti-lock udah ada hazard lamp bagasinya 25 liter full tank nya 7,1 liter udah smart key dan set sandwich dia itu udah pake jadi kalau kita standar 1 itu udah mati mesinnya kayak motor-motor sekarang udah ada elektrik power socket di digital speedometer bahannya udah tubeless dan dia ada smart lock atau kayak rem tangan lagi suspensinya dia udah sub tank suspension dan depan belakang udah tentunya udah cakram ya sih kalau dibandingin sih harganya dia emang beda-beda tipis gitu tapi worth lah segitu buat kalian dan paling videonya sih segitu dulu buat dari fitur diameter dan semua-semuanya kan saya udah jelasin ya paling segitu dulu dari saya see you next time video jangan lupa like comment share and subscribe dan share ke temen-temen kalian agar channel ini terus berkembang oke see you next time video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh abone ol